Suami nyuruh kita ibadah tapi suaminya nggak ibadah, biarin urusan dia nanti sama Allah, tugasnya kita apa? Ibadah, taat sama suami, udah ingetin silahkan. Jadi jangan pernah banyak menuntut, ah suaminya aja nggak sholat, justru kalian membebankan dosa tersebut bukan buat suami, buat orang tua kalian. Nabi SAW bersabda, hendaklah salah seorang di antar kalian memiliki hati yang bersyukur, mulut yang berfikir, dan istri yang beriman yang membantu urusan akhirat. Jangan cari istri yang cuma urusannya sampai dunia aja, kenapa? Karena istri ini bebannya suami, baik beban di dunia, beban akhirat. Kalau ibu urusan bebannya, ada satu pertanyaan seorang wanita, di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa sih? Semua pekerjaan itu laki boleh, ini boleh, itu boleh, salat jumat laki, jihad laki, semuanya laki. Kami juga perempuan ini sanggup untuk menjalankan, katanya gitu. Tapi apa kata Nabi SAW, ini wahai sahabatku semuanya, ini pertanyaan yang paling berbobot dari perempuan katanya. Nabi banyak yang nanya, tapi kalau ini, Nabi sanjung pertanyaannya. Ini pertanyaan dan ini tolong kau sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana. Apa jawaban Nabi SAW? Laki semuanya diperbolehkan urusan yang berat. Kerja, cari nafkah. Ya, sholat jumat wajib buat laki. Sunnah buat perem. Terus, jihad. Jalan Allah. Perempuan, boleh, tapi enggak wajib. Laki-laki yang paling wajib. Apa kata Nabi SAW, sesungguhnya, apa yang kau kerjakan di dalam rumahmu, dengan memperhatikan istri suami kalian, memperhatikan anak, memperhatikan rumah tangga kalian, kalian akan mendapatkan pahala yang sama, sebagaimana kalian berjihad di jalan Allah, menjalankan salat jumat, dan semua yang diwajibkan oleh laki-laki, kalian bisa dapatkan. Ada satu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Ada yang mengatakan, Wahyu Umar, Sayyidina Umar ini diomelin nama bini. Jadi, jaman Nabi juga sudah ada, perempuan ngomel sudah ada. Kalau yang sekarang, perempuan ngomel, yaudah, gadar Allah sudah. Yang suami punya, istri tukang ngomel, yaudah, nasib. Udah, itu sudah bawaannya dari sana memang. Kalau perempuan tidak pernah ngomel, itu patut dicurigain, mungkin kejiwaannya ada yang rusak. Jadi, kalau perempuan bawel, berisik, wajar. Kenapa? Murut tidak ada rem. Kalau laki-laki, ngomong 10 ribu per hari. 10 ribu kata per hari. 7 ribu sampai 10 ribu kata. Kalau perempuan, bisa sampai 20 sampai 25 ribu kata. Ini perempuan. Tidak percaya? Jajal. Itungin saja, bawa tasbehe itu, tasbehe digital. Setiap ngomong, 1, 2, 3, 4. Itu perkata itu sebutin, itung. Insya Allah bakal tahu, perempuan itu banyak ngomong. Pekerjaannya dikit, tapi pahalanya gede. Amin gitu? Alah, amin aja kudu disuruh. Sena Umar waktu habis diomelin sama istrinya, suami ada kawan-kawan sahabat Sena Umar, dikatakan, Umar, cengik lo. Takut sama bini, begitu diomel gak ngelawat. Kemarin aja perang, wah, berani banget. Apa jawaban Sena Umar? Aku menghargai dan aku menghormati seorang istri yang ada di dalam rumahku. Kenapa? Karena dia adalah ibu dari anak-anakku. Dan yang kedua, jihadnya dia di dalam rumah lebih parah daripada aku. daripada aku jihadnya di jalan Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk membunuh orang-orang kafir saat itu yang menentang agama. Allah dengan darahnya Sena Umar, dengan darahnya para mujahid, gak seberapa dengan istri yang jihad di dalam rumahnya. Angkanya beruntung. Jadi perempuan yang hidupnya di rumah, sama dihitungnya dengan jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan berarti lalai. Jihadnya jihad si jihad. Saya nyapu, ngapain udah, bib. Terus ngapain? Nanti ikhtok. Cari yang lebih manfaat, baca Qur'an dulu. Baca Qur'an. Minimal, baca wiridul latif ba'da asar, wirid sakran, wirid hizib bahar, hizib zakhir. Itu dibaca. Terus baca dalail khairat. Baca. Dibaca. Ada yang lebih manfaat waktunya, dibanding harus mengerjakan sesuatunya, yang gak dapat pahala, dan itu bisa jadi dampak mudarat buat kita. Kalau udah sampai dampak mudarat buat kita, udah sia-sia hidup kita. Ya? Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu. Amin ya Rabbul Alamin. Untuk selalu berbuat baik dihadapan Allah. Al-Imam Bukhari radiyallahu anwaradahu, beliau mengatakan, direwayatkan dari Umus Salamah radiyallahu anha waradaha, berkata, pada suatu malam Rasulullah terbangun. Karena terkejut seraya mengucapkan, Subhanallah, rahmat apa yang diturunkan? Allah dan siksa apa yang juga diturunkan? Siapa yang membangunkan penghuni kamar-kamar itu? Maksudnya para istri beliau, agar mereka mengerjakan sholat. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat. Na'udhu billahi min. Jadi bangunnya Nabi itu, teritidur, ngagetin. Subhanallah, kita kalau begitu nih laki begitu, samping begini, berisik lu tangan yang lain tuh, menitabok aja mulutnya. Itu maksudnya, berarti seorang suami itu ngajak, untuk beribadah bersama. Kenapa? Itulah. Banyak orang yang berpakaian baik di dunia, sesungguhnya dia telanjang di akhirat. Na'udhu billahi min. Bib, nanti di neraka tuh. Gimana nih? Kelanjang. Terus kalau di Padang Mahsyar, kelanjang. Terus kita kelihatan dong, ambil laki-laki lain. Kagak diang, enggak diang pukuh, ngeliatin begitu an mah. Nasibnya bagaimana? Mizan di pampang di depan kita, orang berbondong-bondong, lagi ngantri, mau ditimbang. Mana ada kita ngeliat. Kiw, kiw. Enggak ada. Enggak ada orang yang begitu. Enggak ada sempat-sempatnya. Udah begitu. Kenapa? Karena memang nasibnya kita nih, bagaimana? Nasib kita di ujung nih, bagaimana? Makanya, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, ini adalah satu keuntungan besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mengenal betapa cintanya Nabi, mengenal betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, jadi jangan. Jangan dibuat seseorang, kita ini udah dapat pahala baik, kita udah jadi istri yang baik. Kita gak pengen sih, bukan pilihan kita untuk menjadi istri yang gak baik. Kita ingin menjadi istri yang baik. Pastinya kan begitu. Nah, lihat bagaimana peristiwa Siti Khadijah, bagaimana Ummu Kulthum, bagaimana Siti Hafsah, bagaimana Siti Aisyah. Semua berkorban buat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, semua istrinya sampai Siti Fautimah bintu Muhammad untuk Sina Ali, sampai tangannya kapalan, kalau salaman sama orang itu, kerasnya setengah mati. Kenapa setiap hari menggiling gandum? Pakai batu. Kita mah Alhamdulillah tunggal masukin Mejikom. Keluar jadi nasi. Ini enggak. Gandum digiling dulu, selesai digiling udah jadi tepung, baru bisa diadonin, jadiin roti. Selesai jadi roti. Belum tentu juga itu roti dimakan dengan apa lauknya. Belum tentu. Bisa jadi roti kering-kering dimakan. Kita mah udah terima nikmat. Kita ada lauknya. Kita masih ada nikmat makan nasi. Dengan semua keberkahan yang Allah berikan. Ini semua diberikan buat siapa? Umat Nabi. Diberikan kebahagiaan semua ini buat umat Nabi. Nabi pun enggak merasakan kenikmatan. Jujur. Kami yang dibilang ulama, kami yang dibilang sebagai pendakwah, kami yang dibilang sebagai da'i, menerima kenikmatan apa yang telah Nabi SAW melakukan untuk kita. Coba kita selesai ceramah. Makanan berkahnya luar biasa. Ada daging kambing, ada sopnya, semuanya macam-macam. Nabi boro-boro makan enak. Batu yang dikasih. Dilempar batu, dilempar kotoran, dihina, diusir dari Mekah. Jadi, apa yang didapati saat ini? Syukur kita sama Allah. Jangan pernah menuntut sesuatu yang enggak baik. Dan jangan pernah pandang suami kita itu jadi jelek aja. Kadang ada yang mengatakan, kita udah coba ibadah yang betul. Kita udah coba ngikutin apa keinginan suami. Suami nyuruh kita ibadah, tapi suaminya enggak ibadah. Biarin. Biarin. Urusan dia sama Allah. Urusan dia nanti sama Allah. Tugasnya kita apa? Ibadah. Taat sama suami. Udah. Ingetin silahkan. Jadi, jangan pernah banyak menuntut, ah, suaminya aja enggak sholat, justru kalian membebankan dosa tersebut, bukan buat suami. Buat orang tua kalian. Orang tua kalian mengharap pahala, kan? Orang tua kita pasti mengharap pahala dengan apa yang pernah kita jalanin. Orang tua dari seorang wanita, tatkala dia membaca Al-Quran, seorang wanita tersebut, seorang istri baca Al-Quran, sholat, baca Al-Fatihah, apalagi doa ini yang diajarkan oleh orang tuanya, maka pahalanya terus akan berkesinambungan. Hadiah pahala besar untuk sahibul jenazah. Ahlil kubur, mereka merasakan nikmat dari kita. Kenapa? Pahala yang telah diberikan. Niatin, pahala yang kita jalanin semata untuk karena Allah dan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kewajiban seorang istri kepada suami, ibadah. Dah, perhatian, ibadah, berikan kasih sayang yang besar. Tanpa ada tapi, usahakan jangan pernah ada, tapi, enggak boleh. usahakan. Jangan pernah ada tapi, tapi udah pegel. Fir'aun, kita payangin lagi ke Fir'aun. Lebih bejat, lebih maasiat, lebih parah daripada suami kita. Siti Aisyah, menjadi penghuni syurga, bidadari syurga, buah kesabaran, murusin suami. Jangan dikit-dikit, kalak, dikit-dikit minta cerik, dikit-dikit minta gini. Jangan, jangan. Pertahankan rumah tangga, Insya Allah, Allah kasih kesenangan dunia akhirat. Bip, kita pertahanin, tapi enggak suka, enggak susah juga, Bip, di dunia ini kayak begini. Tenang, akhirat pasti akan jaminannya. Allah enggak akan pernah tutup mata. Allah enggak akan pernah untuk memberikan kesiksaan kepada setiap hamba, jika orang tersebut tidak mampu menjalani. Enggak akan. Jangan lupa like, jika orang tersebut tidak mampu menjumpa. contohnya. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa. Tidak. Terima kasih.